Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel sang proklamator oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada kali ini kita ada kegiatan untuk kembali bekerja bakti untuk membuat lubang buat lomba tari tambang menyambut Agustus untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 kita bersama kawan-kawan dan sahabat-sahabat tani semuanya yang ada disini yakni di Desa Merkulawang Kejabatan Terimu Kabupaten Perbulinggo oke kawan-kawan dan sahabat tani ikuti terus dan bagaimana keseruannya kita kerja bakti kali ini tonton sampai habis mulai dari awal sampai akhir di channel sang proklamator dan terima kasih kita ucapkan banyak kepada para subscriber semoga tambah sehat dan tambah lancar riskinya oke kawan-kawan tanpa basa-basa lagi dan hari sudah menganjak sore ini kawan-kawan kita langsung saja ke TKP let's go oke kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada kita sudah sampai ke lokasi ya ini di lapangan lomba tarik tambang yang insya Allah akan dibuka malam hari Senin kawan-kawan dan insya Allah kita narik perdana di hari malam selasa ya saksikan terus di channel kami channel sang proklamator bersama anak-anak petani mayoritas bawang merah yang berada di desa Merakulawang Kecamatan Deringo Kabupaten Probolinggo ini kita bersama warga juga ikut melaksanakan kerja bakti untuk menyelesaikan ya ini sudah selesai untuk menggali lubang untuk tempat peserta tarik tambang kawan-kawan selanjutnya kita menyelesaikan untuk memasang tempat-tempat lampu nah ini kawan-kawan dan sahabat tani dimanapun saja berada ini kita lagi proses pemasangan pertandingan untuk tempat lampu-lampu nanti insya Allah rencana kita pasang sebanyak lima lampu kawan-kawan agar nanti di pertandingan lomba tarik tambang tidak terasa gelap karena pelaksanaan insya Allah akan dilaksanakan di malam hari ini kawan-kawan dan sahabat tani sudah banyak yang berdatangan untuk kerja bakti di sore hari ini kawan-kawan inilah solidaritas dari kawan-kawan dan sahabat tani si bawang merah di desa kami yaitu desa merangkon lawang kejamatan deringung kabupaten probolingko ini ada mas dol mas novan mas gosali mas jabat dan bersama kawan-kawan yang lain juga yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya kawan-kawan karena terlalu banyak untuk kerja bakti di sore hari ini banyak juga yang bertangan untuk membantu menyelesaikan tempat daripada lomba tarik tambang untuk menyambut kegiatan Agustus dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 mungkin juga di desa kawan-kawan dan sahabat tani semua di sana juga ikut memperingati dengan berbagai macam lomba-lomba untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia juga dan di desa kami inilah kawan-kawan dan sahabat tani semuanya yang ikut untuk memeriahkan juga kawan-kawan mereka sangat antusias dan ingin meremekan untuk acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan diisi acara lomba tarik tambang dan ini sudah beberapa hari mulai kemarin-kemarin dan kita sudah apa namanya membuat video-video yang mungkin dari kawan-kawan dan sahabat tani yang baru menemukan channel ini bisa dicek di link deskripsi itu ada berbagai macam kegiatan-kegiatan dari anak petani bawang merah yang mulai kemarin-kemarin dari menyiapkan lapangan kita membersihkan lapangan dan juga menebang bambu untuk pagar daripada lapangan tarik tambang ini kawan-kawan dan ini memasang kabel yang berada di sebelah barat kawan-kawan mereka saling bantu-bantu agar pekerjaan ini terselesaikan dengan baik dan terselesaikan dengan cepat karena waktu sudah mepet kawan-kawan tinggal beberapa hari lagi pelaksanaan lomba tarik tambang akan segera dimulai dan semoga acara terlaksana dengan lancar sukses aman dan terkendali karena ini hanya untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 semoga ini bisa bermanfaat buat semuanya bahwasannya anak-anak petani si bawang merah juga ikut ingin memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia walaupun mereka hanya anak petani tetapi mereka bersemangat untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di tahun 2023 dan ini memasang kabel yang berada di sebelah timur kawan-kawan dan hari sudah mulai beranjak sore dan apabila ini juga tidak selesai kita bisa melanjutkan di besok hari semoga bermanfaat buat semuanya kurang lebihnya mohon di maafkan wallahun maafiq ila kumitori semuasalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh salam semangat salam kreatif dan salam dari sang proklamator selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati